dan sangat menungguan yang nantinya akan memberikan hasil yang instan langsung segera setelah treatment. Down time-nya sendiri? Minimal, untuk yang pink aging shooter down time-nya minimal. Untuk yang black laser pill itu down time-nya nggak ada sama sekali. Jadi sekali treatment langsung terlihat? Langsung terlihat hasilnya dari sekali treatment. Karena ada apanya? Oke, kalau yang pink aging shooter sendiri itu kita teknik micro-niddling atau menginjeksikan, memasukkan serum ke dalam kulit. Jadi bahasa awalnya tuh kayak kita nyutikin serum dengan dosis tinggi ke dalam kulit. Jadi nanti dia akan langsung memberikan hasil wajah yang glowing, lebih lembab, lebih sehat. Terus dia bisa merantakan warna kulit, memperbaiki tekstur, menjaga keawet muda-mudahan, memanjakan kulit. Kalau untuk yang black laser pill itu lebih untuk membersihkan. Jadi untuk menghasil kulit mati, mengangkat sisa-sisa kotoran yang membandel, yang sulit dibersihkan, terus nanti dia bisa untuk membantu mengecilkan pori, merangsang produksi kolagen dan regerasi sel kulit baru. Ada alat khusus mungkin? Iya, kalau yang black laser pill itu kita menggunakan laser. Kita menggunakan laser, tipenya Kiswitch NDF, dan nanti akan dikombinasikan dengan penggunaan activated carbon. Kita pakai carbon, dioleskan ke wajah, nanti kita laser. Jadi jadanya pentingnya merawat tubuh, tubuh, cantikan, kulit. Tentunya sangat penting ya, karena selama menjabat sebagai bis Indonesia, aktivitas saya pun sangat padat, maupun indoor, ataupun outdoor. Dan juga saya membutuhkan stamina juga, untuk melakukan semua aktivitas ini. Nah, jadi makanya dengan adanya VIP Skin Center, segala kebutuhan saya untuk merawat kulit, merawat wajah, rambut, itu pun terpenuhi. Juga saya udah sempat infus ya, infus untuk stamina, untuk kulit juga, helps with my well-being and the wellness of the skin. Dan juga, aside from that, I have so many treatments that help me, supaya tetap terlihat fresh, glowing, walaupun sebenarnya mungkin lagi capek ya, gitu. Jadi merawat tubuh, merawat kulit, itu sangat penting. Karena as a human being, as a woman especially, dan sebagai bis Indonesia, saya harus selalu terlihat baik ya. Jadi saya sangat senang adanya support dari VIP Skin Center ini. Seberapa sering sih, kamu merawakan? Sebisa mungkin, saya kalau ada day off, saya langsung ke VIP Skin Center. Karena emang, I know that it is very important, dan kalau saya lakukannya sendiri di rumah, mungkin tidak terlalu efektif ya. Jadi setiap kali ada waktu off, langsung lari ke VIP Skin Center. Masalah terbesar apa di dirinya? Tentunya ada beberapa masalah ya. Mungkin kalau kulit sering kusam, atau kalau rambut, rambut saya agak tipis. Makanya waktu itu saya nyobain Korean Growth Serum, yang ada di VIP Skin Center, itu sangat bagus. Langsung terasa. Jadi rambut saya, the baby hair starts growing, dan rambut juga tidak terlalu rontok ya. Udah berkurang jauh. And so all the treatments are very effective. Jadi VIP ini dari rambut sampai kaki ya, dok? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan sampai ke nutrisi dari dalam. Dok, Adri sendiri apa yang sudah, apa, merasakan perawatan apa aja, dan apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari Kaudri sendiri tadi selain rambut, sama kulit. Mungkin kulitnya berminyak, atau seperti apa, Il? Sebetulnya sih, Kaudri sendiri untuk kulitnya, kulitnya itu udah bagus banget ya. Porinya segala macam itu udah, teksturnya baik gitu. Cuma memang kulitnya agak normal to dry, jadi kadang suka agak kering, terus kusam, misalnya lagi kecapean, kurang tidur gitu, atau lagi gak sempet skin care-an. Itu biasanya yang membuat, sel kulit matinya menumpuk, jadi kusam. Nah, kita di sini melakukan perawatan itu sudah banyak sekali, dari mulai yang standar facial, hingga yang tadi, sudah kita masuk skin booster ya, dengan pink aging.